Makin menggila, Rusia tembakan 30 rudal ke dekat perbatasan negara NATO Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022 serangan Rusia ke Ukraina makin menggila Pada hari Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022, waktu setempat Terbaru, Rusia dikabarkan membombardir sebuah situs di kota Elvif, dekat perbatasan Polandia, negara anggota NATO Setidaknya 30 rudal ditembakkan ke Pangkalan Militer Pusat Keamanan dan Perdamaian Internasional IPSC, tempat pelatihan khusus tentara Ukraina untuk misi penjaga perdamaian Rudal ditembakkan dari pesawat tempur di atas Laut Hitam dan Laut Azov Serangan udara Rusia menghantam sebuah pangkalan militer besar di dekat kota barat Elvif Yang dekat dengan perbatasan Polandia, tulis CNN International mengutip pemerintah daerah setempat Menewaskan sedikitnya 35 orang dan mengharuskan lebih dari 130 orang dilarikan ke rumah sakit Sementara itu, pasukan Rusia disebut makin dekat ke pusat kota Kiev ibu kota Ukraina Dilaporkan Kementerian Pertahanan Inggris kemarin, tentara Moskow sudah berada di jarak 25 km Kota-kota penting seperti Harhiv, Mariupol, Nikolaiv, Denipro, Cernyhev dan Sumi juga masih terus digempur Rusia Di kota Mariupol yang terkepung, citra satelit menunjukkan kerusakan dan kebakaran di gedung apartemen dan pompa bensin Fase bencana, kata seorang koordinator darurat untuk Doctors Without Borders menggambarkan kota Mariupol yang diserbu Beberapa kota kecil tidak ada lagi Mereka hilang begitu saja, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rusia melakukan serangan sejak tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu Dan sedikitnya ada 5.000 orang tewas dalam serangan ini dan lebih dari 2,5 juta orang mengungsi